Pedang penakluk iblis jilid sembilan. Bagus, jalan keluar ke dunia ramai, terbuka bagiku serusin hanggirang sekali. Ia tidak ingin kembali, karena di dalam jurang itu tidak ada apa-apanya lagi yang penting baginya. Seluruh isi kitab telah pindah ke dalam kepalanya, kitab itu sendiri telah dibakarnya habis. Di dalam peti bekas tempat kitab rahasia, kini terletak sebuah kitab sejarah kuno yang tiada artinya, sedangkan gua tempat penyimpanan kitab itu pun telah tertutup dengan batu besar yang dulu menggelinding dari atas. Orang biasa saja takkan mungkin dapat menggeser batu itu dan mendapatkan gua. Andai kata ada. Yang mendapatkan gua itu pun, apa artinya? Paling-paling mendapatkan kitab sejarah. Sin hanggirang melangkah keluar melalui pinggir tempat tidur yang sudah tergeser ke kanan. Dengan tangannya ia lalu mendorong tempat tidur itu kembali ke tempat semula dan terdengar suara hiruk pikuk di balik gua terowongan itu. Sin hanggirang terkejut dan ia hendak melihat apa yang terjadi. Ditariknya tempat tidur itu akan tetapi sia-sia. Ternyata bahwa palang yang berada di dalam gua telah turun sendiri mengunci ke bawah sehingga sekarang tempat itu takkan mungkin dapat dibuka orang dari luar. Lebih baik lagi, kata sin hanggirang. Tempat ini takkan dapat diganggu orang lain. Ia lalu berjalan ke arah pintu kamar itu dan ketika ia membuka daun pintu, kembali ia tertegun. Ternyata bahwa kamar itu berada pula di dalam sebuah gua. Akhirnya ia teringat dan dengan gerang ia berjalan keluar gua. Tidak salah dugaannya, ia telah berada di puncak Lu Liang San, di puncak Jeng Intia, ruang awan hijau, sebelah timur. Daulu seringkali melihat-lihat gua dan tempat-tempat lain di sekitar Jeng Intia, bahkan pernah ia masuk ke dalam gua ini. Ia teringat akan penuturan Lu Liang San Lo Jin bahwa gua ini adalah tempat bersama di Pak Kek Sian Su. Siapa mengira bahwa di dalam gua yang sederhana yang hanya terdapat sebuah tempat tidur kuno yang kotor, terletak rahasia daripada tempat penyimpanan kitab dan pedang? Seorang pun takkan dapat mengira bahwa di belakang dinding batu kurang di mana tempat tidur itu berada, terdapat pintu rahasia yang dapat membawa orang ke dasar jurang yang berada di Jeng Intin. Sin Hang berlari masuk kembali ke dalam gua, lalu menjatuhkan diri berlutut di depan tempat tidur yang dahulu dipergunakan oleh Pak Kek Sian Su untuk bersama di. Suhu Pak Kek Sian Su, terocuan Sin Hang mengaturkan terima kasih atas segala kemurahan hati suhu, setelah bersama di beberapa lama, ia lalu keluar dari gua. Angin puncak yang sejuk menampar mukanya dan ia merasa sehat dan segar. Melihat keadaan di puncak Lu Liang San yang dikenalnya amat. Baik ini, teringatlah ia akan Lu Liang Sam Lo Jin. Hatinya berdebar kalau ia teringat akan peristiwa 4 tahun lebih yang lalu. Puncak ini diserbu oleh orang-orang jahat seperti Giyok Seng Chu dan yang lain-lain, dan kalau sampai Giyok Seng Chu dapat tahu di puncak, Pasti Lu Liang San Lo Jin Nye ngalami bencana ia maklum akan watak ketiga orang kakek itu yang pasti takkan memperbolahkan siapapun juga naik ke puncak Lu Liang San. Teringat akan semua ini, Sin Hang lalu berlari cepat turun dan puncak. Baru beberapa langkah saja ia berhenti dan merasa heran sekali ia telah berlatih Lue Kang dan Ging Kang menurut petunjuk dan kitab peninggalan Pak Kek Seng Chu, akan tetapi tak disangkanya bahwa tubuhnya sekarang demikian gesit dan ringan sehingga baru melompat beberapa kali saja ia sudah berada di tempat jauh dari puncak. Tentu saja Sin Hang menjadi girang sekali dan anak ini sengaja mengambil jalan yang sukar ia melompati jurang yang dulu dianggapnya tak mungkin ia lompati, bahkan Lu Liang San Lo Jin sendiri kalau melompati jurang ini mengerahkan tenaga ginkang mereka. Akan tetapi sekarang dengan amat enak dan mudah ia melompat dan di lain saat ia telah berada di seberang jurang. Sambil menarik kegirangan Sin Hang berlari terus ke arah lereng gunung di mana dahulu menjadi tempat tinggal Lu Liang San Lo Jin. Di sana sunyi saja, tidak kelihatan bayangan seorang pun manusia. Apakah mereka pergi turun gunung? Ataukah ada sesuatu yang hebat terjadi tanya Sin Hang di dalam hatinya sambil memandang ke sekeliling tempat itu. Sunyi saja di situ, dan biarpun biasanya Sin Hang berada di dasar jurang yang amat sepi, namun pada saat itu ia benar-benar merasa betapa sunyi tempat itu, sunyi yang mendebarkan hati. Biasanya ia mendengar Lu Liang Siu Cai bernyanyi atau membaca sajak mendengar Lu Liang Chiang Kun tertawa-tawa sambil minum arak atau mainkan pedang, melihat Lu Liang Nung Jin bekerja rajin di sawahnya. Kini semua itu lenyap dan keadaan di situ seperti mati. Lu Liang Sam Lo Heng, tak terasa lagi Sin Hang berteriak dengan hati duka. Hanya gemas suaranya saja yang menjawabnya dari jurusan hutan batu karang. Dengan hati berat Sin Hang berlari naik ke atas dan melompat ke atas sebuah batu karang yang tinggi. Dari tempat tinggi itu ia memandang ke sekelilingnya, dan tiba-tiba ia melihat gundukan tanah sebanyak tiga gunduk. Itulah tanda bahwa ada tiga makam di tempat itu. Sam Lo Heng, dan ia melompat turun dari batu karang dan terus berlari menghampiri tempat itu. Benar saja, di depannya terdapat kuburan berjajar dan biarpun di situ tidak terdapat tanda sesuatu maupun bongpai, batu nisan, namun Sin Hang seakan-akan melihat mayat tiga orang tua yang dikasihinya itu membujur di bawah tanah. Memang sesungguhnya tempat ini adalah tempat di mana Chiang Lai mengubur jenazah Lu Liang Sam Lo Jin yang telah menjadi tulang-tulang berserakan ketika pendekar besar itu tiba di Lu Liang San. Sam Lo Heng, Si Ote bersumpah akan mencari orang-orang yang membunuh Sam Lo Heng dan akan membalas sakit hati ini. Sin Hang menang di depan tiga kuburan itu. Betapa ya takkan merasa duka. Di dalam dunia ini, selain Lu Liang Sam Lo Jin, tidak ada lagi orang yang menaruh perhatian kepadanya, kecuali Lu Liang Gito Jin dari Hoa San Pai yang sudah tewas dan Li Bu Tek, ayah angkatnya. Tiba-tiba Sin Hang melompat berdiri ketika teringat kepada ayah angkatnya. Gihu telah dianyaya oleh orang-orang Im Yang Bupai dan lengannya dibacok putus oleh Jahanam Keparat Kong Ji bagaimana sekarang keadaannya? Apakah masih hidup setelah bertanya-tanya di dalam hatinya sendiri dengan perasaan gemas terhadap Kong Ji, ia lalu melompat dan berlari turun dari bukit Lu Liang San bagaikan terbang cepatnya. Setelah melakukan perjalanan jauh, makin terbuka mati Sin Hang bahwa sungguhnya ia telah mewarisi ilmu yang amat luar biasa dari kitab peninggalan Pak Kek Sian Su. Di antara ilmu-ilmu silat tinggi yang ia pelajari, terdapat pula pelajaran ilmu lari dan ilmu melompat jauh yang disebut Liu Tehu Itengkenghu. Ketika berada di dasar jurang tidak ada tempat yang cukup luas bagi Sin Hang untuk mencoba kepandayan ini akan tetapi sekarang setelah ia keluar dari tempat itu, ia mendapat kesempatan banyak untuk mencobanya. Dan ia sendiri merasa tertegun ketika melihat hasil daripada latihan-latihannya selama 3 tahun lebih itu. Ilmu melompat jauh ini setelah ia coba, tubuhnya bagaikan dilemparkan oleh tenaga yang kuat sekali sehingga ia setengah melayang-layang di udara. Alangkah senangnya hati Givu kalau ia melihat kemajuanku, katanya perlahan dan kembali air matanya berlinang dengan penuh keharuan kalau ia teringat akan nasib Li Butek. Maka dipercepatlah larinya untuk segera dapat tiba di Hoa San karena ia berniat pergi ke Hoa San untuk mencari ayah angkatnya itu. Pada suatu pagi, setelah keluar dari deretan hutan-hutan besar, tibalah ia di sebuah dusun yang ruang-rumahnya amat sederhana. Tak sebuah pun di antara rumah-rumah itu yang beratap genteng, semua beratap daun kering. Alangkah miskinnya penduduk dusun ini, pikir Sinhong. Akan tetapi, setelah ia memasuki dusun, ia menjadi heran sekali. Ternyata bahwa dusun itu kosong, tidak ada seorang pun kelihatan di luar pintu yang terbuka, dan keadaannya amat sunyi. Akan tetapi, jelas nampak bahwa rumah-rumah ini belum lama ditinggalkan para penghunin Fa. Pelatarannya masih bersih bekas di sapu. Sinhong merasa perutnya lapar sekali. Semenjak kemarin sore ia tidak bertemu dengan dusun dan tidak bisa mendapatkan pohon kebuah di dalam hutan yang dilaluinya. Harapannya akan mendapatkan makan di dusun itu lenyap seketika setelah ia melihat bahwa dusun itu benar-benar kosong melompong. Apa akan? Ia tidak bisa membiarkan saja perutnya yang kelaparan. Kalau ia tidak mempergunakan hawa di dalam tubuh melindungi perut dan dadan, ah, mungkin sekali ia telah terserang penyakit. Sebetulnya amat memalukan, akan tetapi apa daya, terpaksa kulakukan juga, dengan muka merah. Sinhong mulai mencari-cari di dalam rumah-rumah kosong itu, untuk melihat kalau-kalau ada sesuatu yang dapat dimakan. Sial dan memalukan sekali, gerutunya berkali-kali ketika ia keluar masuk rumah tanpa mendapat apa-apa untuk minta-minta. Tidak seperti pengemis, ia tak merasa hina dan rendah apabila ia merasa perutnya lapar, akan tetapi untuk mencari-cari makanan di dalam. Rumah orang seperti seorang maling, benar-benar Sinhong merasa rendah dan malu sekali. Akan tetapi setelah memasuki sepuluh buah rumah lebih. Sinhong tak menemukan sesuatu kecuali seguchi arak yang dibawanya keluar ia merasa amat lapar dan haus dan juga terheran-heran mengapa sedikit sisa makan yang ia lihat ternyata sudah merupakan abu di depan setiap rumah, agaknya ketika para penghuni rumah pergi, mereka membakari makanan yang ada di situ. Terlihat periuk-periuk hangus dengan isinya yang sudah menjadi abu dan arang di depan pintu. Apa yang terjadi di tempat ini pikirnya? Kemudian karena ia tak mungkin dapat memecahkan teka-teki ini, ia lalu mengangkat guci araknya dan menempelkan mulut guci pada bibirnya, siap hendak minum araknya. Tiba-tiba ia mendengar desir angin dan dengan tenang Sinhong menggerakkan tangan yang memegang guci ke samping, menunda minumnya. Sebatang senjata rahasia piau meluncur lewat di samping guci. Kalau ia tidak menggerakkan guci, pasti guci arak itu akan terpukul pecah oleh piau tadi. Ia heran sekali. Sudah jelas bahwa pelempan piau itu seorang ahli yang pandai, akan tetapi kalau mau menyukrang secara menggelap kenapa piau itu ditujukan kepada guci arak lah mendengar seruan keheranan dan cepat Sinhong membalikan tubuhnya. Yang berseru keheranan adalah seorang tosu berjenggot dan berambut hitam, orang yang agaknya melepaskan piau tadi dan kini terheran karena melihat piaunya tidak mengenai sasaran. Ada pun di sebelah tosu ini bertri seorang. Tosu lain, seorang tosu yang rambut dan jenggotnya sudah putih semua akan tetapi mukanya demikian sehat dan segar sehingga kulit mukanya itu nampak kemerahan. Tosu tua ini berseru, anak yang baik, lekas kau lempar jauh-jauh guci arak itu dan jangan minum isinya telinga Sinhong tajam luar biasa setelah ia berlatih ilmu silat tinggi dari kitab peninggalan Pak Kek Siansu. Ia mendengar suara ini amat mengandung perasaan ngeri dan cemas luar biasa. Maka otomatis ia cepat melempar pergi guci arak itu ke tempat jauh. Guci itu pecah dan isinya mengalir keluar. Bagus. Senang hatiku meletat kau baru saja terlepas daripada bahaya maut yang mengerikan, kata pula kakek berjenggot putih itu dan kini mukanya menunjukkan keramahan yang sekaligus menawan hati Sinhong. Anak ini cepat menghampin mereka dan menjura. Jiwi Totiang, bapak pendeta berdua, siapakah dan mengapa aku harus membuang guci arak itu pada saat aku merasa amat lapar dan haus tanyanya. Sinhong pernah belajar ilmu surat dari Luliang Siu Chai dan telah banyak membaca kitab tentang sejarah dan kebatinan, telah pula mendengar banyak nasihat dari Luliang Siu Chai tentang pribadi dan sopan santun, maka sikapnya tidak mengecewakan sebagai seorang guci yang tahu akan aturan. Kakek berjenggot itu tersenyum mengangguk-angguk dan mengelus-elus jenggotnya sambil berkata, Aneh, aneh, kau bukan bocah dusun. Dari manakah kau? Dan siapa namamu? Bocah yang kelaparan akan tetapi baik budi bahasamu Sinhong tidak ingin namanya diketahui orang karena ia maklum bahwa banyak sekali musuh yang pasti akan mencari dan menewaskannya. Hanya kalau mengetahui bahwa ia masih hidup, maka ia lalu menjawab, Aku bernama Tan Akai, seorang anak perantau yang tak tentu tempat tinggalku. Aku kebetulan lewat di sini lalu perutku lapar sekali, maka karena tidak ada seorang pun di dusun ini, Aku, aku, lancang memasuki rumah untuk mencari makanan, Muka Sinhong menjadi merah sekali ketika mengucapkan pengakuan ini. Kakek itu tertawa terbahak-bahak. Anak baik, kau masih dapat merasa malu untuk perbuatan itu, bagus sekali. Nah, kau makanlah ini kalau lapar dari saku bajunya, Kakek itu mengeluarkan sebutir buah berwarna merah yang diberikannya kepada Sinhong. Sambil mengucapkan terima kasih Sinhong menerima buah itu dan segera dimakannya. Alangkah girangnya ketika mendapat kenyataan bahwa buah itu amat manis dan wangi Dan yang lebih mengherankan lagi habis satu saja perutnya menjadi kenyang. Bolehkah aku mengetahui nama Jiwi Toti yang tanya Sinhong setelah menghabiskan buah itu? Untuk apa kau tanya-tanya? Pergilah, kan ini ada pekerjaan Tosu berjenggot hitam membentaknya. Sinhong melirik. Baru sekarang ia memperhatikan Tosu ini, Karena tadi seluruh perhatiannya tertarik oleh keadaan Tosu yang ramah-tamah dan bermuka terang itu. Sekali lihat saja Sinhong merasa tidak suka kepada Tosu ini. Alis Tosu ini tebal, matanya tajam dan wajahnya cukup tampan akan tetapi tekukan bibirnya membayangkan sesuatu yang tak disukainya. Dari sikap dan kedudukan kedua kakinya, Sinhong dapat menduga bahwa Tosu Unil adalah seorang ahli silat kelas tinggi. Maaf kalau aku berlancang mulut, Jawabnya tenang, Aku bertanya karena aku ingin sekali mengetahui keadaan di dusun ini yang amat aneh. Aku adalah seorang bocah perantau, Bagaimana akan jawabku kalau kelak ada orang bertanya, Sebuah dusun kosong, Lalu ada dua orang pendeta datang dan melarang aku minum arak dari guci yang ku dapatkan di dusun. Benar-benar bisa bikin orang lain menaruh hati curiga. Akan tetapi, Kala Jiwi tidak mengaku, Sudahlah, Biarkan aku pergi dan sini pun tidak apa akan. Tetapi sebelum Sinhong berjalan pergi, Kakek tua yang berjenggot putih itu menahannya dengan ketawanya yang ramah-tamah dan suaranya yang halus. Anak, Tidak baik bagi seorang anak kecil untuk marah-marah dan mendongkol. Kau ingin tahu siapa kami? Dengarlah, Aku disebut orang kuasilcai, Sastrawan shikwa, Tukang mendungeng dan Juga tukang mengobati orang sakit. Ada pun Toyu, Sahabat, Ini baru kemarin ku jumpai dan kenal, Namanya Kim Kong To Jin, Menurut keterangannya seorang Tosu dan Kun Lun San. Ada pun tentang dusun ini, Juga menurut penuturan Kim Kong Tsu Ye Wu ini, Telah kedatangan iblis penyebar racun dan maut, Maka aku diminta datang untuk menyelidiki dan kalau perlu menolong mereka yang menjadi korban, Sambil berkata demikian, Dengan wajahnya yang jujur dan ramah, Tosu berjenggot putih itu memandang kepada Kim Kong To Jin dengan tajam. Shin Hong adalah seorang anak yang mempunyai kecerdikan dan kecepatan berpikir. Melihat sikap Kim Kong To Jin, Dapat menduga bahwa Tosu ini bukan seorang baik. Sebaliknya melat sikap kuasa lucai yang ramah tamah ia dapat menduga pula bahwa ahli pengobatan tentu secara terpaksa berada di tempat ini, Dipaksa oleh Kim Kong To Jin. Akan tetapi kemana perginya semua penghuni dusun, Dan siluman apakah yang mengganggu tempat ini Shin Hong pura-pura ketakutan dan memandang ke kanan kiri. Sebagian besar penghuni dusun telah tewas dan yang lain telah melarika diri karena takut, Kata Kim Kong To Jin dengan sikap menakut-nakuti Shin Hong sungguh pun ia merasa mendongkol sekali terpaksa harus bercakap-cakap dengan seorang bocah di tempat itu. Segala sesuatu di tempat ini mengandung racun, Kalau tadi terus minum arak itu, Sekarang kau tentu sudah menjadi mayat dan tidak dapat mengganggu engkau, Di dalam hatinya Shin Hong berkata, Tosu ini tentu mengandung maksud tertentu. Dengan adanya aku di sini, Ia akan bercuriga dan akan melakukan sesuatu dengan bersembunyi. Agaknya ada sesuatu yang mengancam kakek sastrawan ini. Lebih baik aku mengamati dari jauh, Setelah berpikir demikian ia selalu berkata dengan suara takut-takut. Aduh celaka! Kalau begitu apa perlunya aku lama-lama berada di tempat terkutuk ini. Terima kasih Jiwi Totiang, Aku mau pergi saja tanpa menanti jawaban, Ia lalu berlari-lari seperti seorang anak yang ketakutan. Terdengar kedua orang kakek itu tertawa melihat ia lari ketakutan. Memang apa yang diduga oleh Shin Hong tidak meleset jauh. Sebagaimana mungkin masih ada pembaca yang ingat? Kua Suu Chai adalah seorang tersohor sebagai seorang ahli dongeng cerita-cerita rakyat Dan juga amat tinggi ilmunya dalam hal pengobatan. Di dalam cerita pendekar Budiman, Kua Suu Chai ini pernah menolong jiwa pendekar besar Chiang Le ketika pendekar ini terluka oleh senjata rahasia beracun. Kua Suu Chai adalah seorang perantau dan ketika merantau sampai di dekat dusun itu, Ia bertemu dengan Kim Kong Tojin yang menceritakan bahwa di dusun itu berjangkit penyakit yang aneh. Banyak penduduk tewas karena siapapun juga yang tinggal di dusun itu sehanis makan atau minum lalu mati. Hal ini tentu saja menarik perhatian Kua Suu Chai sebagai ahli pengobatan, Akan tetapi metu kakek ini masih tajam dan ia merasa bercuriga terhadap Kim Kong Tojin. Ia sudah luas pengalamannya dan banyak tokoh-tokoh kengow yang dikenalnya, Namun belum pernah ia mengenai tosu ini yang mengaku sebagai orang dari Kunlunsan ia hendak menolak, Akan tetapi Kim Kong Tojin berkata dengan nada suara tidak senang, Kua Suu Chai kau sebagai seorang ahli pengobatan, Mendengar akan adanya malapetaka ini bagaimana bisa menolak permintaanku untuk menyelidiki dan memberi pengobatan. Orang yang mati telah kusingkirkan, bahkan yang masih hidap sudah pada pergi meninggalkan dusun. Kalau racun atau siluman penyebar racun itu tidak dibasmi, Bagaimana aku bisa disebut ahli silat yang menjunjung tinggi kegagahan Dan K sebagai seorang ahli pengobatan yang suka menolong orang Kua Suu Chai dapat mendengar nada ancaman dalam kata-kata ini Maka ia tertawa dan berkata, Baiklah, Tuh Ye U, aku akan ikut kau ke sana. Akan tetapi, biarpun soal pengobatan adalah tanggunganku, Namun kalau muncul siluman-siluman jahat kaulah yang menghadapinya, Jangan khawatir, Kua Siu Chai, siluinan siluman jahat adalah makananku sehari-hari. Akan tetapi apakah kiranya kau dapat membereskan wabah yang aneh itu? Apakah betul-betul kau ahli dalam hal pengobatan racun seperti yang seringkali ku dengar? Menurut pendengaranku di dunia Kang Ong banyak sekali tokoh-tokoh mempergunakan ribuan macam bisa yang aneh-aneh seperti halnya tokoh besar si Tian Tok Ong, Kua Suet mainkan bibirnya dan sepasang matanya bersinar-sinar. HMM, orang semacam si Tian Tok Ong amat sombong. Biarpun aku belum pernah melihat mukanya, namun aku dapat membayangkan bahwa orang-orang yang memakai nama Raja Racun bukanlah orang yang baik, mungkin bukan manusia. Penggunaan racun untuk merobohkan orang lain adalah kejahatan yang securang-curangnya, Akan tetapi dapatkah kiranya Kua Suu Chai menyembuhkan dan menolak semua racun dari Raja Racun itu dengan pengobatan mengapa tidak jawab Kua Suu Chai menantang? Semua racun yang ia keluarkan akan dapatku lawan dengan pengetahuanku tentang obat-obatan pemberian alam yang maha kuasa, Demikianlah, dua orang itu berangkat ke dusun dan kebetulan sekali mereka melihat Sin Hang hendak minum arak dari guci-guci yang didapatkannya dari dalam rumah. Kua Suu Chai cepat menyuruh Kim Kong To Jin mencegah bocah itu melanjutkan minumnya dan Kim Kong To Jin cepat melemparkan piaunya, Akan tetapi tak tersangka-sangka bocah itu menggerakkan guci sehingga piaunya tidak mengenai sasaran. Mula-mula Kim Kong To Jin merasa terkejut dan heran. Ia telah terkenal dengan ilmunya menimpuk dengan senjata rahasianya, Mengapa dalam jarak yang paling jauh 40 kaki ia tidak dapat menimpuk guci yang demikian besarnya? Akan tetapi ia segera mendapat pikiran bahwa gerakan bocah itu adalah kebetulan saja, Bukan karena ia kurang pandai menimpuk atau karena bocah itu memiliki kepandayan, Semua tentu hanya kebetulan saja. Setelah Sin Hong lari pergi dari situ Kua Suu Chai bersama Kim Kong To Jin lalu masuk ke dalam dusun Dan sastrawan itu mulai melakukan pemeriksaan. Dalam rumah pertama, begitu masuk ia menggerakkan hidungnya dan mengerutkan kening. Hektometer, aneh sekali. Bagaimana di tempat seperti ini bisa terdapat seekor pek, gancoa, ular mata putih apa maksudmu? Kua Suu Chai tanya Kim Kong To Jin dan air mukanya berubah. Diam dan tunggulah saja, kata sastrawan itu yang segera duduk bersilah di tengah ruangan rumah yang berlantai tanah itu. Dari dalam sakunya ia mengeluarkan sebuah bungkusan besar yang ketika dibuka terisi beberapa puluh macam bungkusan kertas kecil-kecil ia memilih sebuah bungkusan kecil setelah membaca tulisan-tulisan di atas setiap bungkusan. Bungkusan itu dibukanya dan ia menjemput sedikit bubuk warna biru yang disebarkan di depannya. Tercium bau yang wangi oleh Kim Kong To Jin ketika sastrawan itu menyebarkan bubuk biru ini, dan kepalanya menjadi pening. Buru-buru ia melangkah mundur menjauh dan menonton semua itu dari jarak jauh dengan hati bergebar. Sunyi beberapa lama. Kua Suu Chai duduk tak bergerak sambil meramkan mati seperti orang bersama di. Kim Kong To Jin juga tidak berani bergerak. Tak lama kemudian terdengar suara mendesis dari atas. Kua Suu Chai tetap tidak bergerak, akan tetapi Kim Kong To Jin menggerakkan mata memandang ke atas. Alangkah ngerinya ketika ia melihat seekor ular yang kecil akan tetapi panjangnya tidak kurang dari dua kaki, merayap turun tiang. Ular itu warnanya biru, akan tetapi sepasang matanya putih mengerikan. Lidahnya yang hitam terjulur keluar masuk dari mulutnya. Dengan perlahan ular itu merayap turun terus menghampiri Kua Suu Chai. Kim Kong To Jin tetap tidak bergerak, akan tetapi diam-diam ia telah memegang sebatang senjata rahasia Piau di tangan kanan, siap untuk mempuk ke arah ular itu kalau binatang berbisa ini menyerang Kua Suu Chai. Akan tetapi ular itu tidak menyerang Kua Suu Chai, melainkan menghampiri bubuk biru yang tersebar di depan sastrawan itu lalu, bagaikan seekor binatang yang jinak ia menjulurkan lidah dan menjilati tepung biru itu. Kelihatan enak sekali ia makan tepung itu sehingga sebentar saja tepung itu sudah habis. Ular itu masih menggunakan lidah untuk menjilati tanah bekas tempat tepung tersebar, akan tetapi tiba-tiba ia diam tak bergerak. Kua Suu Chai tertawa dan melompat berdiri. Hektometer, seekor ular ini saja sudah cukup membunuhi semua penghuni dusun, ia lalu membungkuk dan memegang ular itu pada leharnya. Ular itu masih hidup akan tetapi tubuhnya lemas tak bertenaga sedikit pun juga. Eh, Kua Siu Chai, bagaimana ia bisa menjadi begitu lemas tanya Kim Kong Tojin dengan kagum. Tuh Yew, kau tidak tahu. Pek Gan Choa ini adalah ular yang paling berbahaya dan gigitannya sukar diobati. Entah bagaimana ia dapat datang ke suni, padahal biasanya ular macam ini hanya hidup di daerah utara yang dingin. Kau lihat bukankah dengan obatku aku mampu bikin diatak berdaya? Juga orang yang menjadi korban gigitannya, kalau belum lewat sehari semalam, aku sanggup mengobatinya. Kim Kong Tojin mengangguk-angguk kagum. Apakah namanya obat tadi, Kua Siu Chai? Bolehkah aku bertanya agar kelakalau ada aku dapati orang tergigit olehnya, boleh aku mencoba menolonginya? Kua Siu Chai tersenyum. Tidak mudah, Tuh Yew. Tidak mudah untuk mempelajari ilmu pengobatan, jauh lebih sukar daripada mempelajari ilmu silat. Kalau tidak demikian, mengapa aku lebih suka mempelajari ilmu pengobatan? Obat tadi adalah sari bunga buwe biru dari utara. Sudahlah, kita berpenting sekali bertemu dengan ular ini. Memanggangnya sampai hangus, arangnya dapat menjadi obat penawar racun yang manjur. Kua Siu Chai memasukkan ular itu ke dalam saku bajanya yang lebar, lalu menyimpan kembali bungkusan obatnya. Di rumah kedua dan ketiga, ternyata bahwa racun yang tersebar di situ adalah racun ular mata putih juga. Akan tetapi di rumah keempat, baru saja memasuki rumah, Kua Siu Chai mengeluarkan seruan tertahan. Tuh Yew, mundurlah, jangan masuk dalam rumah ini. Berbahaya sekali serunya. Kim Kong To Jin melompat mundur akan tetapi mengintai dari balik daun pintu, melihat apa yang hendak dilakukan oleh sastrawan tua itu. Kua Siu Chai berhenti di tengah ruangan rumah. Yang agak gelap ini, lalu mengeluarkan sebungkus garam dan mencampur garam halus itu dengan obat bubuk warna putih. Kemudian ia menyebarkan bubukan ini ke sudut-sudut ruangan, ke atas dan ke tempat-tempat yang dapat dipakai bersembunyi binatang kecil. Bau apek memenuhi ruangan itu tiba-tiba melayang sebuah bayangan kecil yang berwarna kuning emas dan sebelum ia dapat mengelak, tahu-tahu lengan kiri Kua Siu Chai telah tergigit oleh seekor kehuang yang besarnya melebih ibu jari kaki. Kelabang itu menggigit lengan di bawah saku dan tidak mau melepaskan lagi. Baju Siu Chai bukan apa-apa baginya dan segera gigitannya telah mengenai kulit. Kua Siu Chai terhuyung-huyung dan cepat ia berlari keluar. Sampai di luar, ia cepat menjatuhkan diri duduk dan dengan langan kanan, ia mengeluarkan bungkusan obatnya. Kim Kong Tojin memburu dan bendak mencahut pedangnya, akan tetapi Kua Siu Chai berseru. Jangan sentuh Kua Siu Chai mengeluarkan sebungkus obat bubuk warna putih, mengambil guci araknya dan menuangkan sedikit arak ke dalam tutup guci. Obat bubuk warna putih itu ia tuangkan pula setengahnya ke dalam tutup guci yang dijadikan cawan, kemudian ia mengambil pula sebutir pil warna merah yang segera ditelannya. Setelah itu ia minum arak yang bercampur obat itu. Sehabis minum obat itu ia menjadi tenang. Sambil tersenyum ia mengamat-amati keurang yang masih melingkar di lengannya dan ia mengangguk-angguk. Benar-benar aneh. Apakah dunia utara dan selatan sudah kiamat sehingga binatang-binatang berbisa macam ini bisa berkumpul? Di sini ia menengok ke arah Kim Kong Tojin yang memandang kepadanya dengan gelisah. Tuh Ye U, tahukah kau binatang apa ini? Inilah keurang kulir mas yang hanya terdapat di daerah selatan yang panas. Sekali gigit saja ia mencuaskan orang dan setiap makanan yang dilaluinya juga akan mengandung racun jahat, akan tetapi kau, kau telah digigitnya, kuah siu cai. Tidak apa, bukankah aku tukang mengobati gigitan-gigitan binatang berbisa? Aku takkan apa-apa, sebaliknya binatang ini akan menjadi milikku. Sambil tertawa-tawa girang kuah siu cai lalu menjatuhkan beberapa banyak bubuk obat putih itu ke arah kepala dan tubuh keurang yang masih menempel pada lengannya. Tiba-tiba keurang itu melepaskah gigitannya. Jatuh di atas menggeliat-geliat dan kemudian diam tak bergerak, mati. Ha, minyak dari tubuhnya akan menjadi obat yang manjur bagi penyakit gatal, kata kuah siu cai lalu girang dan cepat ia masukkan keurang yang sudah menjadi bangke itu ke dalam saku bajunya yang lain lagi. Semua rumah itu dimasuki oleh kuah siu cai dan makin besar keheranannya ketika di rumah-rumah ia mendapatkan binatang-binatang berbisa yang amat berbahaya seperti kalajengking, segala macam elar dan kumbang. Baiknya kuah siu cai benar-benar ahli dalam hal pengobatan, bahkan beberapa kali ia terkena gigitan binatang berbisa. Dalam menghadapi binatang-binatang berbisa yang datang dari segala penjuru itu memang aneh dan berbahaya, ia sampai beberapa kali membuka kitab tebal kecil yang selalu dibawanya di dalam saku untuk mempelajari kembali agar jangan sampai salah mempergunakan obat penolaknya. Heran, heran, apakah yang terjadi di dusun ini? Apakah benar-benar ada siluman yang datang mengganggu? Tak mungkin binatang-binatang itu dapat datang dari jarak yang ribuan li jauhnya beberapa kali sastrawan itu menggeleng-gelengkan kepalanya akan tetapi tiba-tiba ia melangkah mundur ketika pandangan matanya bertemu dengan pandang matu Kim Kong Tojin. Ia melihat sesuatu yang mengerikan dalam pandang matu, Tosu itu. Tosu itu tersenyum menyeringai. Kuah siu cai, bukankah kau tadi menantang si Tien Tok Ong? Nah, sekarang kau telah mencoba kelihayannya, apakah kau merasa ngeri? Ha, 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 kuah siu cai menjadi pucat. Jadi semua ini adalah perbuatan si Tien Tok Ong? Jadi dia sengaja mengorbankan dusun ini untuk mencoba kepandaianku? Dan kau, tentu bukan bernama Kim Kong Tojin. Selaka, aku telah tertipu. Ha, 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 kau benar-benar pandai sekali menerka, kuah siu cai. Aku memang bukan bernama Kim Kong Tojin, melainkan tek gol anit dari im yang bukai, apa kehendak si Tien Tok Ong? Apa kehendakmu dari ku kehendak kami? Ini secepat kilat tek gol anit memukulkan tangan kanannya ke arah dada kuah siu cai sedangkan tangan kirinya merampas kitab kecil dan bungkusan obat. Kejadian ini terjadi dengan cepat dan tak terduga sekali dan tahu-tahu kuah siu cai sudah roboh. Sin Hang yang semenjak tadi mengintai dari jauh, tadinya terheran-heran dan ngeri menyaksikan semua binatang berbisa itu dan kagum bukan main melihat kepandaian kuah siu cai. Dia masih kecil dan biarpun semenjak kanak-kanak ia telah mengalami banyak penderitaan akibat perbuatan orang-orang jahat, namun ia masih tidak mengira bahwa akan ada orang yang dapat berlaku securang tosu yang datang bersama kuah siu cai itu. Oleh karena inilah maka ia tidak sempat mencegah terjadinya penyerangan tek gol anit kepada kuah siu cai. Setelah kuah siu cai terpukul jatuh, Sin Hang melompat keluar dan membentak, bangsat berbatin rendah akan tetapi, sebelum ia turun tangan ia melihat wajah tek gol anit menjadi pucat sekali dan terhuyung-huyung lalu roboh. Ketika Sin Hang mendekati, ia segera melompat mundur kembali dengan penuh keheranan dan kengerian. Ternyata bahwa entah apa sebabnya tek gol anit telah tak berfernyawa lagi. Kitab dan bungkusan obat masih dicengkeram oleh tangan kirinya. Terdengar keluhan perlahan dan Sin Hang cepat menghampiri kuah siu cai, lalu berlutut. Sayang sekali aku datang terlambat kuah siu cai. Apakah lukamu hebat kuah siu cai mencoba untuk bangun akan tetapi tak dapat karena tulang-tulang iganya telah remuk terkena pukulan tek gol anit kuah siu cai sudah tua dan memang tidak mengerti ilmu silat maka mudah. Saja ia terpukul, sedangkan tek gol anit adalah tokoh LM yang bupai yang berkepandaian tinggi. Mungkin pembaca masih ingat bahwa dulu tek gol anit inilah yang mengejar liok san, dan kemudian bertempur dengan libu tek di bukit hoasan. Sin Hang membantu kuah siu cai duduk. Sastrawan ini muntahkan darah segar, kemudian napasnya terengah-engah. Setelah ia melihat tubuh tek gol anit terbah tak berfernyawa lagi. Kuah siu cai tertawa. Sin Hang merasa heran atas kematian tek gol anit. Kini melihat sastrawan itu tertawa, ia merasa makin heran lagi. Ha, dikira aku seorang sastrawan yang lemah dan tak mampu membalas. Sayang hanya orang macam tek gol anit ini yang bertukar nyawa dengan aku, sungguh tidak berharga. Kalau saja si Tian Tok Ong yang mati bersamaku, aku tidak akan penasaran kuah siu cai memandang dan agaknya. Baru, sekarang, ia memperhatikan bocah itu. Kau bocah aneh, kau bukan bocah sembarangan. Matamu tajam, kau cerdik dan wajahmu membayangkan budi yang luhur. Eh, siapakah kau sebenarnya? Namatan aku tentu palsu merah wajah Sin Hang. Sesungguhnya, kuah siu cai, aku adalah Wan Sin Hang, seorang anak perantau. Aku adalah murid Pak Kek Sian Su, apa? Pak Kek Sian Su sudah meninggal dunia, betul, akan tetapi akulah yang mewarisi kitabnya. Wajah kuah suu cai menjadi terang dan ia nampak girang sekali. Bagus. Pak Kek Sian Su adalah sahabatku yang baik. Bagus, Sin Hang, kau pun menjadi muridku pula. Terimalah kitab ini, ambil bungkusan obat-obat itu pelajari baik-baik. Tolonglah orang-orang yang menderita sengsara dengan kepandalan iu dari Pak Kek Sian Su dan dari aku. Tiba-tiba tubuh sastrawan itu menjadi lemas, ia muntahkan darah segar lagi dan matanya tertutup untuk selamanya. Sin Hang menjadi terharu sekali, dan juga ia merasa bingung. Sastrawan ini mengangkat ia sebagai murid dan memberi warisan berupa kitab pengohatan dan sebungkus obat-obatan yang amat manjur dan yang tadi sudah ia saksikan kehebatan khasiat obat-obat itu. Akan tetapi, ia pun mencengsikan betapa tosu yang bernama Tekgol Anit itu terus saja tewas begitu menyentuh kitab. Ia dapat menduga bahwa tentu sampul kitab itu diberi racun yang amat hebat. Bagaimana ia dapat menyimpan kitab itu tanpa terkena racunnya? Memang bisa mengambil dengan tangan ditilami kain? Akan tetapi selanjutnya bagaimana ia dapat membaca kitab itu kalau ia takut terkena racunnya? Bagaimana nanti sajalah, sekarang paling perlu menyimpannya? Pikir Sin Hang ia lalu mengambil kain pembungkus obat-obatan itu dan menghampiri mayat Tekgol Anit akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia merasa tangannya panas seperti terbakar. Ia telah memberi cilam kain itu pada tangannya namun begitu menyentuh kitab, ia merasa jari-jari tangannya seperti dibakar api yang luar biasa panasnya. Selaka, racun ini hebat sekali serunya sambil melepaskan lagi kitab itu yang jatuh di atas tanah. Ketika ia melihat tangannya, ternyata kulit tangannya menjadi hangus. Cepat Sin Hang mengeruhkan tenaga Sim Kang di tubuhnya ke arah jari itu dan akhirnya ia berhasil mengusir hawa panas yang membakar tangannya. Nihai sekali, katanya perlahan sambil menengok ke arah jenazah Kuasyu Chai. Suhu, maafkan Teocu. Terpaksa Teocu tidak berani membawa kitab dan akan Teocu tanam saja di sini agar jangan terjatuh ke dalam tangan orang lain. Hanya obat-obat ini saja yang akan Teocu bawa, sungguh pun tanpa kitab itu Teocu tidak tahu bagaimana harus mempergunakannya. Sambil berkata demikian, Sin Hang lalu mengumpulkan bungkusan kecil dari obat-obatan itu untuk dimasukkan ke dalam kain pembungkus besar yang tadi dipakai untuk mengambil kitab. Dalam pekerjaan ini ia melihat tulisan-tulisan di atas kertas pembungkus dari tiap bungkusan. Ia segera meneliti tulisan dan alangkah girangnya ketika ia melihat tulisan pada sebuah bungkusan yang berbunyi, penawar racun sampul kitab. Dengan keterang ia membuka bungkusan ini yang terisi bubuk warna hijau. Ia menjemputnya sedikit dan menggosok-gosokkan obat-in pada tangannya yang terbakar. Seketika itu juga hangus pada tangannya lenyap dan tangan itu terasa nyaman dan sejuk sekali. Terima kasih, Kua Siu Tsai. Kau benar-benar seorang suhu yang baik. Sin Hang mempergunakan bubuk obat hijau itu untuk menggosok kedua tangannya dan kini tanpa ragu-ragu lagi ia mengambil kitab kecil yang terlempar di atas tanah. Tak terjadi sesuatu pada kedua tangannya. Sin Hang tidak mau bekerja kepalang tanggung, sebelum ia mempelajari tentang pengobatan dan penolak racun, untuk menjaga keselamatan, ia lalu mempergunakan obat hijau itu untuk dibalurkan kepada seluruh permukaan sampul buku sehingga kini ia akan selalu aman kalau menjamah kulit buku itu. Setelah melakukan semua ini, ia menyimpan kitab dan obat-obatan di dalam saku bajunya, kemudian ia menggali untuk menanam jenazah Kua Siu Tsai. Kebaikan dasar watak Sin Hang terbukti ketika tanpa ragu-ragu ia menggali lubang untuk mengubur jenazah Tekgol Anit akan tetapi baru saja ia menyelesaukan penggalian lubang untuk tokoh im yang bupai ini, tiba-tiba terdengar bentakan keras, bocah lancang kau berbuat apa pada saat itu menyambar angin dari belakangnya. Sin Hang cepat miringkan tubuh dan bersiap sedia untuk menjaga diri. Akan tetapi orang yang baru datang itu tidak jadi menyerangnya ketika melihat bahwa ia hanya seorang bocah biasa saja. Yang datang ternyata adalah kakek tanggi besar yang berwajah benis. Sin Hang tidak kenal siapa adanya orang ini, akan tetapi ia dapat menduga bahwa yang berhadapan dengan dia ini tentu bukan orang baik-baik. Maka sambil tersenyum ia menjawab tenang, orang tua, aku melihat dua orang ini saling bunuh di tempat ini, maka karena kasihan aku lalu mengubur jenazah mereka. Apakah ini salah dan lancang? Kakek tinggi besar yang kepala gundul dan berhidung panjang bengkok itu memandang dengan matanya yang tajam, kemudian membentak bengis, jembel cilik, Hayo katakan siapa namamu namaku? Aku bernama Tan Akai, apa kerjamu di sini sudah kukatakan tadi, aku mengubur mayat ini, adapun pekerjaanku, karena kau bilang aku jembel tentu saja seorang jembel pekerjaannya mengemis, kau hilang tadi mereka itu saling bunuh. Betulkah? Awas, jangan kau membohong bagaimana aku berani membohong. Aku melihat dengan kedua mati sendiri betapa kakek tua itu dipukul dadanya oleh tosu jahat ini, Kua Suu Chai tak mungkin mampu membunuh Tekgol Anit kata kakek gundul yang baru datang. Sin Hang memang cerdik, maka ia tidak menyebut nama dan pura-pura tidak tahu siapa adanya dua orang yang saling membunuh ia hanya berkata, Memang kakek tua itu tidak balas membunuhnya, akan tetapi begitu pembunuh itu merampas kitab milik si tua, ia lalu jatuh dan mati seketika kakek gundul nampak kaget sekali. Apa? Di mana kitab itulah, Hayo katakan, di mana kitab itu sekarang Sin Hang memang cerdik, akan tetapi di samping cerdikannya, ia pun tabah dan jujur. Ia menjawab dan masih kelihatan tenang saja, kitab itu oleh kakek tua telah diwariskan kepadaku, mendengar ini, tiba-tiba kakek gundul itu mengulurkan tangan hendak memegang pundak Sin Hang. Akan tetapi sebelum sambaran tangannya mengenai sasaran, dengan enak Sin Hang sudah meloncat setombok ke belakang, gerakannya seperti kapas ringannya. Kakek itu melongot, akan tetapi tadi ia memandang rendah kepada anak ini dan sama sekali tidak mengira bahwa anak itu mengerti ilmu silat, maka bentaknya, kau sebenarnya siap pakahtan akai namaku, anak jembal. Setan, berani kau main-main terhadap si Tiantok Ong? Kalau tidak melihat kau akan mengubur mayat tekgol anet, sudah tadi-tadi kau ku bikin mampus. Berikan kitab itu kepadaku. Kini Sin Hang benar-benar terkejut inikah orangnya yang bernama si Tiantok Ong, yang amat terkenal dan juga yang sudah ia saksikan kekejian dan kejahatan bekas tangannya. Untuk memancing keluar kepandaian kuasa Ucai si Tiantok Ong telah membasmi sebuah dusun dengan mempergunakan binatang berbisa yang amat keji. Akan tetapi Sin Hang memang tidak kenal takut ia merasa dirinya tidak bersalah, maka perlu apa ia harus takut. Si Tiantok Ong atau siapapun juga tidak boleh minta kitab yang sudah diwariskan oleh kuasa Ucai kepadaku. Dan aku tidak ada urusan apa-apa dengan si Tiantok Ong, sehabis berkata demikian, Sin Hang lain melompat pergi. Bocah setan perlahan dulu tubuh si Tiantok Ong bergerak cepat, melompat sambil menggerakkan tangan kanan memukul ke arah punggung Sin Hang. Namun karena si Tiantok Ong masih belum mengenal siapa sebetulnya anak ini dan hanya mengira bahwa bocah ini tentu murid seorang pandai yang kalau dibandingkan dengan tingkatnya sendiri tentu amat jauh, Ia tidak mempergunakan seluruh tenaga, bahkan pukulannya juga tidak amat berbahaya bagi Sin Hang. Sin Hang mendengar sambaran angin pukulan yang tidak berapa hebat, cepat membalikan tubuh dan mengangkat tangan kirinya menangkis, sambil mengerahkan tenaga luakang dan berbareng kedua kakinya menotol tanah dengan gerakan Garuda terbang ke langit, semua gerakan yang disertai ginkang amat tinggi. Plak kedua lengan, yang satu besar yang satu kecil itu beradu amat kerasnya. Ayiaa, si Tiantok Ong berseru saking terkejutnya. Ia merasa betapa lengan bocah yang kecil itu empuk seperti kapas dan amat dingin seperti salju sehingga tenaganya sendiri lenyap disedut oleh hawa dingin yang keluar dari lengan kecil itu. Ia menjadi terkejut dan amat terheran oleh karena maklum bahwa itulah penggunaan luakang tingkat tinggi. Orang yang dapat mempergunakan lemkang, tertaga im, sampai mengeluarkan hawa dingin, atau mempergunakan yang keng sampai mengeluarkan hawa panas, bukanlah orang sembarangan, dan hanya dapat dilakukan oleh ahli silat kelas tinggi. Bagaimana seorang bocah sekecil ini dapat menangkis serangannya dengan tenaga imkeng dengan hebatnya? Lebih-lebih ketika ia melihat betapa sambil menangkis tadi, tubuh bocah itu telah mencelat seperti kilat cepatnya, melompat dengan kedua tangan dikembangkan seperti sayap dan berapa kali kedua lengan bergerak sehingga tubuh yang kecil itu pun terapung sebelum kedua kaki menginjak tanah. Benar-benar seperti seekor burung Garuda yang sedang terbang dan menggerak-gerakan sepasang sayapnya. Hal ini tentu saja bukan hal yang amat aneh bagi seorang sakti seperti si Tiantok Ong, akan tetapi yang bikin ia bengong terlongong adalah karena bocah yang sekecil itu mana mungkin melakukan hal ini semua? Sebaliknya, Sin Hang juga terkejut sekali ketika merasa lengan tangan kirinya yang bertemu dengan lengan si Tiantok Ong, terasa gatal dan sakit. Ketika ia melihat tangannya, ternyata kulit lengannya telah menjadi merah sekali, tanda bahwa pukulan lawan tadi mengandung hawa beracun yang amat berbahaya. Ia diam-diam bergidik. Ia maklum bahwa kakek gundul itu tadi memandang rendah kepadanya sehingga tidak mengerahkan seluruh tenaga serta tidak mempergunakan ilmu pukulan yang berbahaya. Akan tetapi baru sedikit tenaga dan semacam ilmu pukulan biasa saja akibatnya telah membuat ia terluka oleh hawa beracun, apalagi kalau kakek itu menyerangnya sepenuh hati. Maka ia tidak berani lagi mencoba untuk mengadu kepandayan dan melarikan bin secepat mungkin. Girang hatinya karena ternyata bahwa dalam hal ginkang, ia masih mengatasi kepandayan kakek itu. Si Tiantok Ong mengejar terus akan tetapi makin lama makin tertinggal jauh. Akan tetapi, sambil mengejar, si Tiantok Ong berseru berkali-kali. J. N. T. O. Kok San. Anak itu membawa kitab Kua Sio Chai, tangkap mendengar ini, Sin Hang maklum bahwa si Tiantok Ong masih mempunyai kawan-kawan yang tentu berkepandayan amat tinggi pula, maka ia lalu mempercepat larinya sehingga tak lama kemudian ia telah jauh meninggalkan si Tiantok Ong yang menjadi bingung karena kehilangan jejak bocah yang dikejarnya. Akan tetapi, tiba-tiba Sin Hang mendengar bentakan keras dari belakang, bocah nakal tinggalkan kitab dan kepalamu ia menoleh dan melihat seorang perempuan tua yang berwajah cantik mengejarnya dengan lari cepat seperti terbang, di tangannya memegang sebatang tongkat kecil. Sin Hang terkejut menyaksikan Kere Nenek itu berlari cepat. Ia telah mempelajari ilmu berlari cepat dari kitab peninggalan Pak Kek Sian Su, akan tetapi sebetulnya biarpun anak ini sudah menghafal seluruh isi kitab di luar kepala, namun dalam waktu 4 tahun saja, bagaimana ia dapat melatih diri dengan sempurna. Sebaliknya, Kuan Jin Mio adalah seorang tokoh Keng O yang memang amat terkenal akan kepandainya berlari cepat dan dalam hal ginkang suaminya sendiri pun tidak dapat menangkan dia. Kini, biarpun ia amat terheran-heran menyaksikan bocah yang dapat berlari cepat, akhirnya ia setelah mengerahkan seluruh tenaga dapat juga menyusul Sin Hang. Jangan harap dapat melarikan diri Kuan Jin Mio berseru keras dan rantingnya bergerak cepat, menotok ke arah pinggang Sin Hang. Seperti juga kesalahan suaminya tadi, Kuan Jin Mio ternyata amat memandang ringan kepada bocah ini, yang dikiranya hanya pandai berlari cepat saja. Oleh karena itu, totokan rantingnya juga tidak berbahafa, hanya cukup untuk merobohkan bocah itu. Sin Hang yang sudah tajam sekali pendengarannya, tahu bahwa totokan ranting itu tidak berbahafa baginya, maka ia mengerahkan sin tangnya sambil berlari terus. Ujung ranting mengenai jalan darah di pinggangnya, akan tetapi alangkah terkejutnya hati Kuan Mio ketika merasa betapa rantingnya itu melengkung dan terpental seakan-akan menotok baja. Akan tetapi dengan pekeknya ringyonya tua ini telah mencelat lagi dan tahu-tahu sudah berada di hadapan Sin Hang, mencegat larinya. Adapun Sin Hang pada saat itu sudah memegang sebatang ranting yang dipungutnya di bawah pohon ketika ia tadi melarikan diri lagi. Kini menghadapi Kuan Jin Mio yang gerakannya luar biasa cepatnya itu, ia tidak membuang waktu lagi dan cepat ia menggerakan rantingnya dengan tipu terlihai dari Pak Kek Sin Kiam Sud. Kuan Ji Mio memutar rantingnya, akan tetapi segera ia berseru kaget ketika tiba-tiba tangannya terasa lemas dan ranting yang dipegangnya terlepas dari tangan. Ternyata bahwa dalam segerakan itu si bocah yang aneh telah dapat menotok urat nadinya secara demikian ajaib. Hal ini tentu saja amat mengejutkan hati Kuan Jin Mio sehingga ia berdiri bengong dan tidak mengejar lagi ketika melihat Sin Hang melarikan diri lebih cepat lagi. Di sepanjang jalan, Sin Hang merasa menyesal dan kecewa bukan main. Mengapa aku berani-berani keluar dari gua sebelum kepandalanku sempurna? Hektometer, benar-benar seperti katak dalam sumur. Baru saja bertemu dengan dua orang, hai tenaga dan ilmu silat sudah terang aku bukan tandingan si Tian Tok Ong, Sedangkan dalam ilmu ginkang aku tak mampu mengatasi nenek tadi ia berlari terus dan berjanji di dalam hatinya bahwa kalau sudah selesai tugasnya mencari ayah angkatnya ia akan kembali ke Dalam gua di Jurang Jeng Ntia di puncak Luliang San untuk menyempurnakan ilmu kepandainya. Anak yang baru berusia kurang lebih tiga betas tahun ini tidak sadar bahwa di dalam tuhuh dan otaknya, ia telah memiliki dasar kepandain yang jauh melebih kepandain si Tian Tok Ong maupun Kuan Jinyo. Ilanya tentu saja kurang matang melatihnya, apalagi ia berlatih ilmu tanpa ada yang memberi petunjuk, kecuali sebuah kitab peninggalan Pak Kek Sian Su. Setelah jauh meninggalkan Kuan Jinyo dan si Tian Tok Ong yang mengejarnya, Sin Hang merasa lega ia berhenti di bawah pohon dan membuka-buka kitab peninggalan Kua Si Ucai. Dengan cepat matanya menelan huruf-huruf yang tertulis di dalam kitab, terutama sekali ia mencari ker-ker pengobatan untuk luka akibat pukulan beracun. Alangkah girangnya bahwa di dalam kitab itu terdapat daftar yang menuturkan tentang ratusan macam luka akibat pukulan beracun. Dengan mudah ia mendapatkan catatan tentang luka yang dideritanya ketika lengannya bertemu dengan lengan si Tian Tok Ong tadi. Kulit lengannya merah sekali dan berbintik-bintik terasa gatal dan perih. Berkat petunjuk di dalam kitab, ia dapat mengambil obat penawarnya dari bungkusan-bungkusan obat dan benar saja, sekali dioleskan, obat itu telah mengusir rasa gatal dan warna merah. Sin Hang lalu menjatuhkan diri berlutut menghadapi kitab dan bungkusan berisi obat itu. Suhu kuasi ucai, Te Ocu mengaturkan terima kasih atas warisan yang suhu tinggalkan untuk Te Ocu. Te Ocu bersumpah akan memergunakan kepandaian dan obat-obat serta petunjuk kitab ini, bukan saja untuk menjaga diri, juga untuk titik mengobati orang lain yang perlu dengan pertolongan Te Ocu. Baru saja Sin Hang menyimpan kitab serta bungkusan obat, hendak melanjutkan perjalanannya menuju Hoasan, tiba-tiba terdengar pekek nyaring dan dari atas menyambar turun seekor Raja Wali yang amat besar. Sin Hang mengelap cepat dan debu mengebul tinggi ketika burung itu menghantam tanah dengan sayapnya. Kembali burung. Itu menyerang Sin Hang dengan sepasang cakarnya yang berkuku tajam meruncing, dan dengan sepasang sayapnya yang lebar lagi kuat. Juga paruhnya mengancam hebat. Kaukah ini, Kim Tiaw yang baik Sin Hang berseru girang ketika mengenal burung Raja Wali yang dahulu telah menyelamatkan nyawanya ketika ia dilemparkan ke dalam jurang oleh Giyok Sen Chu. Akan tetapi burung itu tidak mengenalnya lagi, dan tentu saja Kim Tiaw ini hanya tunduk akan perintah si Tian Tok Ong dan anak istrinya. Ia memang disuruh mencari Sin Hang, maka begitu bertemu ia menyerang dan hendak mencengkeram bocah itu. Sin Hang mengelap ke sana kemari. Kalau ia mau, dengan pukulan ia akan dapat menghancurkan kepala burung atau memecahkan dadanya akan tetap ia tidak tega melakukan ini. Ia telah ditolong oleh burung ini dan tentu saja masih ingat baik akan budi ini, bahkan ingin sekali membalas. Ketika burung itu terus-menerus menyerangnya, Sin Hang mendapatkan akal ia mengelap dan tiba-tiba dengan gerakan kilat, tubuhnya telah berada di atas Raja Wali, duduk di punggung di antara sayap-sayap. Kim Tiaw kebingungan. Tidak dapat menyerang bocah yang sudah duduk di atas punggungnya itu. Akan tetapi ia tidak bodoh. Cepat ia meniekik dan terbang tinggi, lalu bergulingan di udara. Kalau saja Sin Hang bukan anak yang tabah, tentu ia akan jatuh terguling, atau akan takut setengah mati. Akan tetapi Sin Hang cepat memegang leher Kim Tiaw dan ketika tubuh itu bergulingan, ia tidak meramkan mata, bahkan tertawa-tawa. Kim Tiaw menjadi kewalahan. Akhirnya ia berlaku jerdik dan cepat terbang, hendak membawa bocah ini ke hadapan majikannya. Sin Hang yang tahu ke mana arah terbang burung ini terkejut sekali. Ia teringat bahwa burung yang dapat merampas pedang pakai Sin Tiaw ini, tentulah bukan sembelarangan dan mungkin sekali peliharaan orang pandai. Kini burung itu menyerangnya, bahkan membawanya kembali ke tempat si Tiantok Ong berada. Tentu burung ini binatang peliharaan si Tiantok Ong, pikirnya. Kim Tiaw, jangan terbang ke sana. Bawa aku kehoasan serunya keras di dekat kepala burung itu. Akan tetapi mana burung itu mau mendengar perintahnya? Ia bahkan terbang makin cepat. Terpaksa Sin Hang menepuk punggung binatang itu yang tiba-tiba kehilangan tenaga sepasang sayapnya sehingga ia meluncur jatuh ke bawah seperti sebuah batu. Cepat Sin Hang membebaskan totokannya dan mementak lagi. Bawa aku kehoasan begitu punggungnya ditepuk, Kim Tiaw itu sembuh kembali dan mendapatkan kembali tenaganya yang hilang, maka cepat terbang menuju ke tempat si Tiantok Ong sambil memekik ketakutan. Akan tetapi Sin Hang tentu saja tidak mau membiarkan hal ini terjadi. Berkali-kali, asalkan burung itu membawanya terbang ke tempat musuh, ia menepuk punggungnya dan baru membebaskan setelah mereka meluncur ke bawah mendekati pohon-pohon. Akhirnya Kim Tiaw itu maklum bahwa bocah yang menunggangnya harus diturut perintahnya. Binatang hanya mau mengerti dan tunduk kepada kekerasan. Kali ini Kim Tiaw tidak melanjutkan terbang membalik dan berputaran di udara. Sin Hang masih ingat jurusan mana yang harus ia ambil, maka sambil menunjuk ke utara ia berkata, Hayo bawa aku terbang ke sana. Kim Tiaw itu tidak banyak ruwa lagi dan segera terbang ke arah yang dikehendaki oleh Sin Hang. Alangkah senangnya hati bocah itu. Ia merangkul leher Kim Tiaw, menepuk-nepuk dan mengelus-elus kepala nefas sambil berkata, Kim Tiaw yang bala. Kita telah menjadi sahabat sekarang. Percayalah, aku takkan melupakan budimu dan kelak mudah-mudahan aku akan dapat membalasmu. Kim Tiaw tidak dapat menjawab, hanya mempercepat terbangnya karena takut kalau-kalau anak itu akan mencuri tenaga sepasang sayapnya lagi. Kalau ada orang yang kebetulan melihat Sin Hang naik di atas punggung seekor burung Raja Wali yang demikian besarnya, tentu orang itu akan menyangka bahwa ia melihat dewa atau iblis. Karena, siapakah pernah melihat atau mendengar, kecuali dalam dongeng, orang menunggang burung? Akan tetapi burung Kim Tiaw itu memang bukan sembarangan. Burung, melainkan binatang peliharaan si Tiantok Ong yang sudah jinek dan lagi memang ia seekor burung besar yang amat kuat. Adapun penunggangnya, Wan Sin Hang, juga bukan sembarangan bocah, melainkan murid dari Mendi yang Pak Kek Sian Su, bocah yang sudah mewarisi kitab peninggalan dari pertapa sakti itu. Dengan amat tepatnya Sin Hang dapat mengarahkan terbangnya burung Kim Tiaw menuju Hoasan OO 0M CHDW 0O Li Butek telah semuh dari luka-lukanya dan kini ia menjadi seorang yang buntung sebelah tangannya, yakni pada pangkal lengan kanan dekat pundak. Dengan kekuatan batin yang luar biasa Li Butek berhasil juga menahan semua kesengsaraannya Ia harus hidup terus tidak untuk membalas semua perbuatan jahat dari orang-orang LM yang bupai, akan tetapi terutama sekali untuk mencari Wan Sin Hang, anak angkatnya. Seringkali ia turun gunung dan bertanya-tanya di dunia kangungu kalau-kalau ada orang yang melat anak itu, akan tetapi usahanya sia-sia belaka. Tak seorang pun dapat memberi keterangan kepadanya di mana adanya anak itu. Di dalam usahanya mencari Sin Hang, Li Butek mendengar pula banyak hal terjadi di dunia kangungu, di antaranya mendengar betapa Lu Liang Sen Lo Jin tewas ketika orang-orang kangungu menyerbu ke gunung itu untuk mencari pusaka peninggalan Pak Kek Sian Su. Ia hanya bisa menarik napas panjang dengan duka sekali, karena dengan kepandainya yang terbatas, apalagi setelah sebelah lengannya putus, ia bisa berbuat apakah? Yang membuat ia merasa duka sekali adalah keadaan Sin Hang yang masih belum diketahuinya sama sekali. Tak seorang pun tokoh Kang Ngau pernah melihat anak itu, dan sudah lama ia mencari Kian Chun Eng Ketua Heik In Kaipang, namun sia-sia belaka. Bahkan para anggau Ta Heik In Kaipang yang dijumpainya, mempunyai kedukaan yang sama yakni mereka kehilangan ketua itu yang tidak mereka ketahui kemana lenyapnya. Dalam pikiran Libitek, tentu Kian Chun Eng membawa Sin Hang ke tempat rahasia dan hal ini merupakan hiburan baginya. Selama ia tidak mendengar bahwa anak itu telah binasa, masih mempunyai harapan untuk kelak berjumpa pula. Ia percaya penuh akan kesetiaan Kian Chun Eng yang agaknya merasa lebih aman untuk menyembunyikan sendiri anak itu dari ancaman malapetaka musuh-musuhnya. Setelah bertahun-tahun mencari, Libitek mendengar berita tentang dibasminya Im Yang Bupai oleh si Tian Tok Ong, dan hal ini amat mengembirakan hatinya. Apalagi ketika ia mendengar bahwa dua orang musuh besarnya, yakni Lai Tek dan Kua Siang, tokoh kedua dan ketiga dari Im Yang Bupai yang telah menyerbu Hoasan, tewas pula oleh si Tian Tok Ong, hatinya memuji keadilan Tian yang membasmi orang-orang jahat. Tanpa turun tangan ada orang lain yang membalaskan sakit hati Hoasan Pai. Ia merasa puas, lalu ia kembali ke Hoasan Pai di mana Libitek mengasingkan diri dari dunia ramai, bertapa untuk memperdalam ilmu batinnya. Libitek adalah seorang ahli pedang tunggal dari ilmu pedang Hoasan Pai. Sekarang setelah tangan kanannya tidak ada lagi dan ia sudah malas berlatih, tentu saja ilmu silatnya banyak mundur. Akan tetapi sebaliknya, oleh karena tekun bersamadi dan memperkuat tenaga batin, luakannya otomatis maju dengan pesat. Lima tahun lewat dengan cepat. Libitek tak pernah meninggalkan tempat pertapaannya di puncak Hoasan lagi, sungguh pun ia masih belum melupakan Sin Hang dan selalu kalau ia tidak bersama di, pikirannya penuh dengan bocah yang dikasihinya itu. Pada suatu hari, selagi ia duduk di depan tempat pertapaannya sambil merenungkan nasib dan pengalaman yang lalu, tiba-tiba dari udara terdengar pekik keras. Libitek memandang ke atas dan amat heranlah ketika melihat titik hitam jauh di angkasa yang bergerak-gerak dan kemudian meluncur turun. Kini baru ia melihat bahwa titik itu adalah seekor burung Raja Wali yang besar dan indah. Makin besar keheranannya ketika burung itu sudah terbang dekat, ia melihat bahwa di punggung burung raksasa itu duduk seorang pemuda cilik.